selamat berjumpa lagi di channel kang suki pada sesi kali ini kita akan belajar tentang fisika komputasi atau komputasional fisik jadi materi ini adalah materi yang sangat penting dimana dalam fisika kita akan banyak persentuhan dengan fenomena-fenomena fisika yang mungkin akan sangat banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari dimana untuk menyelesaikan fenomena-fenomena fisika itu memahami fenomena-fenomena fisika itu kita membutuhkan tool matematik kita membutuhkan persamaan matematika yang mungkin akan sangat kompleks bayangkan misalnya kita akan melihat bagaimana distribusi suhu dalam suatu ruangan kelihatannya sangat sederhana tetapi kalau kita modelkan dalam persamaan matematika tentu ini akan melibatkan persamaan defensial yang mungkin akan cukup kompleks untuk kita selesaikan seperti itu nah disini kita akan mempelajari fisika komputasi ini dalam level yang tidak cukup tinggi karena ini adalah untuk program sarjana jadi mata kulah ini adalah 3 SKS 2 SKS teori dan 1 SKS praktik artinya 4x50 menit tatap muka Anda membutuhkan waktu 4x50 menit untuk belajar secara reguler tatap muka dalam hal ini dalam kondisi pandemi ini kita menggunakan tatap maya seperti itu kemudian di rumah Anda harus menyediakan waktu 4 jam untuk belajar secara mandiri fisika komputasi ini dan mengerjakan berbagai macam tugas secara terstruktur dalam 4 jam pula dalam 1-1 minggu ini adalah Anda berhasil untuk nah di dalam seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak melibatkan persamaan matematika dalam fisika ya tadi misalnya contohnya misalnya ada persamaan differential partial entah itu difusi entah itu persamaan Laplace entah itu persamaan misalnya difusi adveksi atau itu persamaan gelombang yang banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita akan melibatkan persamaan matematika itu nah persamaan matematika itu solusinya ada 2 cara untuk menyelesaikannya ada 2 yang pertama adalah solusi analitik namanya atau analytical solution atau juga disebut dengan sebagai solusi eksak atau solusi sejati atau solusi sesungguhnya dimana solusi ini kita akan menggunakan berbagai macam teknik aljabar yang sudah ada seperti itu Anda belajarnya di fisika matematika tentunya atau matematika untuk fisika 1 dan 2 di dalam fisika ini tentu dengan analitik ini tidak ada errornya ya tetapi solusi analitik ini hanya dapat digunakan untuk persoalan-persoalan yang cukup sederhana ya untuk persoalan-persoalan yang complicated yang sulit atau yang rumit maka solusi analitik ini tidak bisa diandalkan secara penuh apakah bisa-bisa tapi akan membutuhkan effort yang lebih tinggi maka muncul ada namanya solusi numerik solusi numerik ini adalah solusi pendekatan sehingga karena ini mendekatan tentu dalam solusi numerik ini ada error atau galat dalam perhitungannya G dari solusi numerik ini kita akan menggunakan diskret jadi semua persamaan matematika itu akan didekati dengan diskret misalnya integral dengan diskret differential dengan diskret diskret itu dalam bahasa umumnya adalah dicacah dicacah jadi kalau dalam ada satu panjang panjang tertentu itu kemudian dicacah itu namanya didiskret diskretisasi prosesnya seperti itu jadi memecah sesuatu hal yang besar menjadi kecil-kecil itu namanya diskretisasi nah ini yang akan banyak kita gunakan nah di dalam fisika kita mengenal ada dua ya ada dua kubu besar ya dalam mendekati fisika itu yang pertama adalah fisika teoretik atau diortikal fisik atau fisika teori nah fisika teori itu dia mendasarkan pada analisis matematis analitik jadi jelas-jelas bahwa nanti tentu membutuhkan perjuangan kita secara analitik dengan ini bahasa orang-orang apa namanya orang-orang itu menyebutnya modalnya cuma paper and pencil kertas dan pensil saja ini fisika teoretik jadi mendasarkan betul-betul pada matematis jadi ini memang orang yang memiliki kemampuan matematik yang tinggi bagus untuk di teoretikal fisik ini bagian yang kedua ada yang disebut dengan eksperimental fisik atau fisika eksperimen fisika eksperimen itu bidang kajian fisika melandaskan pada interpretasi hasil-hasil pengukuran jadi hasil-hasil pengukuran apa karena ini fisika berkaitan dengan beberapa pesanan fisik yang terkait tentunya jadi ini ada dua hal yang cukup berbeda mendekatkan yang berbeda satunya dengan analisis matematis analitik yang satunya adalah interpretasi dari hasil-hasil pengukuran besaran fisis ini adalah kelompok fisika teoretik dan fisika eksperimental Anda mungkin mengenal bagaimana eksplorasi minyak bumi itu juga mengandalkan banyak teman-teman dari fisika bumi ada yang misalnya material material itu fisika material banyak juga di eksperimental ini jadi semuanya ada dua kubu ini nah namun kalau kita lihat banyak dari masalah-masalah fisika yang tidak dapat diselesaikan secara analitik bukan tidak mungkin sulit untuk diselesaikan secara analitik dengan bantuan pensil dan kertas ini jadi ada agak-agak sulit untuk itu ini yang ini yang apa namanya yang apa namanya ke bukan kelemahan atau kekurangan atau mungkin ini adalah beberapa pokok yang menjadi kekurangan di teoretika fisik itu di eksperimental juga sama di eksperimental itu banyak data banyak data set yang diperlukan di sana kemudian bagaimana mendesain eksperimennya agar itu lebih murah tentu karena data setnya banyak misalnya Anda mengukur lapangan minyak misalnya seperti itu kan apa namanya jaraknya tidak hanya 1 meter 2 meter tapi berkilo-kilometer bagaimana agar ini apa namanya data yang sederhana besar itu dapat dikelola dengan baik seperti itu nah ini eksperimental fisik nah dari situ dengan adanya perkembangan komputer yang sangat sangat besar saat ini juga sudah luar biasa baik dari sisi hardware maupun dari software nah sekarang kalau zaman dulu ada komputer yang besarnya satu melemari gitu bahkan kemudian berubah menjadi pc bentuknya mungkin Anda sudah tidak pernah menjumpai di sekolah-sekolah seperti itu ada pc personal computer kemudian menjadi one one desktop satu desktop itu isinya sudah ada cpu dan sebagainya ada monitornya di situ semua kemudian muncul laptop portable atau notebook atau apa namanya komputer jinxing seperti itu muncul seperti itu dengan kualitas yang lebih bagus lagi tambah lagi tambah lagi nah sekarang sudah muncul namanya komputer kuantum komputer kuantum kalau dulu menggunakan bit sekarang pakai kubit namanya kalau bit itu 0101 nah kubit itu berbeda ini nanti Anda coba pelajari tugas Anda yang pertama adalah Anda cari apa itu komputer kuantum bagaimana perkembangannya tulis nanti di dalam google classroom kita oke itu yang pertama tugasnya nanti di situ yang kedua dengan munculnya komputer yang luar biasa maka ada satu bidang yang kemudian muncul dan secara baik bisa menjembatani theoretical fisik dan experimental fisik ini jadi bagaimana persamaan-persamaan matematika yang sulit untuk dijelaskan sulit diselesaikan dengan menggunakan analitik dapat diselesaikan secara numerical dalam bidang kajian komputasi fisika komputasi ini jadi masalah-masalah fisika dikaji berdasarkan tinjuan komputasi numerik ingat komputasi numerik itu selalu cirinya adalah diskret ada proses diskretisasi memecah-mecah itu yang paling menentukan jadi itu adalah ciri khusus dari komputasional bagaimana dari hal yang besar dipecah-pecah menjadi kecil-kecil itu masuk dalam kaitan komputasional thinking itu bagaimana suatu persoalan yang besar itu tidak diselesaikan secara keseluruhan tapi didekati dengan dipecah-pecah seperti itu ada diskretisasi jadi kita akan memahami bagaimana komputasional fisik ini bisa menjembatani dari teoretical fisik itu dan eksperimental fisik jelas seorang kedudukannya di fisika komputasi nah di kita banyak juga mengenal komputasional science jadi how to use the computer to solve scientific problem jadi bagaimana komputer ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan scientific ilmiah ini masuknya adalah komputasional science jadi kalau begitu bagaimana kedudukan komputasional fisik itu sedangkan komputasional science itu adalah kita membangun satu algoritma yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan scientific algoritma yang baik itu tentu adalah yang stabil efektif dan efisien karena kalau ini stabil tapi tidak efektif butuh resource yang besar butuh komputer yang besar atau waktunya yang lama sekali maka juga tidak menjadi suatu algoritma yang terbaik seperti itu apalagi sekarang muncul hardware yang luar biasa RAM yang juga cukup tinggi dulunya mungkin orang akan menyimpan semua data itu di RAM-nya agar cepat sekarang dengan ada database maka tentu bisa diubah menjadi penyimpanan database bayangkan kalau datanya itu misalnya matrix 1 juta x 1 juta itu masih kecil kalau 1 miliar x 1 miliar bagaimana ini juga membutuhkan data yang baik tentunya nah komputasional fisik itu adalah aplikasi dari komputasional sains untuk masalah-masalah fisika ini yang penting yang harus Anda pahami di komputasional fisik itu jadi paham ya apa itu komputasional sains dan apa itu komputasional fisik nah bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan fisika dalam komputasi ini dalam fisika komputasi ada langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan fisika nah tentu karena komputasional fisik itu pendekatannya numerik tentu langkah-langkah ini mengikuti dari pendekatan numerik juga apa yang pertama yang pertama adalah kita memodelkan dulu kita akan melihat suatu fenomena fisika misalnya ada benda jatuh ada benda jatuh dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita akan melihat ada perbedaan antara benda jatuh yang kita pelajari di SMA dulu atau di fisika dasar dulu teoretikalnya semua benda apapun bentuknya dijatuhkan maka dia akan sampai ke tanah dalam waktu yang sama padahal kalau kita misalnya menjatuhkan benda satunya adalah bulu masanya sama satunya adalah klereng misalnya bulu yang besar kemudian ada klereng kecil masanya sama dijatuhkan tentu bulu akan lambat sampai ke tanah kok berbeda bukan berbeda tetapi ini ada kajian yang ketika di SMA namanya diselhanakan di SMA atau di fisika dasar Anda tidak mempelajari benda jatuh dengan hambatan sedangkan realnya benda yang jatuh misalnya bulu dengan dengan klereng misalnya ini bulu ini klereng dijatuhkan tentu akan memiliki hambatan atau gaya hambat yang berbeda itulah mengapa bulunya dia akan jatuh lebih lambat dibanding dengan klereng itu maka dalam fisika mesti dijelaskan oh ini adalah percobaan yang mestinya dalam ruang hampa sehingga tidak ada gaya hambat yang bekerja pada benda itu kalau seperti itu maka hasilnya tentu akan sama jatuhnya akan barengan seperti itu nah ini model seperti itu harus dimodelkan oh bagaimana kalau tanpa hambatan bagaimana dengan hambatan nanti akan dilihat seperti apa oke ini memodelkan jadi fenomena fisika itu harus dimodelkan secara matematik itu yang pertama yang kedua dari model itu tentu akan banyak variable-variablenya ya misalnya oh benda kelayar yang dijatuhkan bagaimana kalau klerengnya sambil berputar akan berbeda kalau klerengnya itu dia jatuh tanpa berputar bagaimana kalau bentuknya tidak bulat bagaimana kalau bentuknya itu misalnya peluru bagaimana kalau bentuknya itu tabung dan sebagainya bagaimana kalau bentuknya tidak beraturan batu misalnya tentu variable-variable bentuk variable fluida di di sekelilingnya kemudian banyak hal ya variable-variablenya ada arah angin misalnya dari pinggir dan sebagainya kalau ini semua variable ini kita ikutkan tentu persamaan matematikanya akan sulit akan complicated tapi dengan melakukan penyedanaan modelnya itu oh ternyata oh ini dihilangkan oh variable apa namanya tadi misalnya bentuk dihilangkan variable fluida di pinggirnya dihilangkan misalnya jadi semakin modelnya semakin complicated tentu solusinya akan semakin sulit modelnya semakin sederhana solusinya semakin gampang tetapi akan jauh dari fenomena yang sebenarnya seperti tadi benda jatuhkan dengan gaya hambat dan tidak ada gaya hambat tentu akan berbeda sekali walaupun nanti anda akan melihat bahwa dengan memperhatikan gaya hambat solusinya akan semakin sulit untuk didapatkan dengan cara matematik bias analitik seperti itu nah maka dari itu kita harus optimum dalam memajarakan model modelnya seperti itu setelah modelnya kita dapatkan kemudian dari model itu kita akan mencari formulasi numeriknya nah kalau itu bentuknya adalah bentuk persamaan linear tentu akan gampang homogen akan gampang tapi kalau persamaan atau model matematika itu adalah bentuknya adalah tak linear dan tak homogen maka tentu algoritma metode numerik yang nanti digunakan tentu akan sulit lebih sulit seperti itu jadi diperlukan formulasi numerik untuk menyelesaikan dari model yang kita hasilkan itu dalam fisika kompetasi nanti yang akan kita pelajari kita akan menjalankan langkah langkah ini secara baik nah baru kemudian kalau kita menemukan formulasi numerik dari model matematika yang kita hasilkan tadi maka kita akan membuat program yaitu langkahnya pemrograman dimana kita menyusun kode program komputer sesuai dengan bahasa komputer yang digunakan kita akan meneruskan bahasa pemrograman kita yaitu python yang pernah kita pelajari pada semester yang lalu bagi yang belum lulus tentu anda punya apa namanya kewajiban untuk bagaimana menyelesaikan pemrograman komputer ini agar dapat memahami nantinya dalam fisika komputasi karena dalam matakula ini kita tidak akan lagi membahas bagaimana cara membuat program tetapi adalah mengimplementasikan kode-kode program itu sesuai yang anda pelajari di semester yang lalu ini pemrograman dari pemrograman maka kita akan menemukan hasilnya kita akan dapat melakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh itu itulah gunanya fisika komputasi kita membuat program kita ada hasilnya tapi kita tidak mampu menginterpretasi hasilnya maka juga tidak ada gunanya jadi inilah langkah-langkah penting utama yang ada dalam fisika komputasi yang nanti kita akan mencobanya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan menggunakan python ya tentu anda di semester yang lalu pernah belajar python termasuk bagaimana menggunakan beberapa modul yang penting ada matportlib untuk menggambar atau memvisualisasi data yang kedua adalah anda juga telah belajar bagaimana menggunakan modul-modul seperti numerical python atau numbi anda juga sudah menggunakan beberapa modul-modul aplikasi yang digunakan misalnya untuk deteksi wajah kemudian untuk hal-hal lain yang mungkin telah anda pelajari sesuai dengan rombokan pelajar yang pernah anda ikuti pada semester yang lalu intinya kita akan tetap menggunakan python nah oleh sebab itu pada pertemuan ini anda kami tugas yang kedua adalah mencoba untuk membuat satu program python yang melibatkan atau menggunakan modul-modul untuk potlib misalnya yang kedua adalah kita menggunakan persamaan matematika silakan anda gambarkan anda visualisasikan suatu fenomena fisika dengan menggunakan python ini ini tugas yang kedua nanti di upload di google classroom kita nah ada pun materi yang akan kita pelajari cukup sedikit sebenarnya dari materi yang akan kita pelajari hari ini kita belajar mereview pemrograman python anda tadi sudah saya tugaskan secara mandiri untuk bagaimana membuat apa namanya visualis dada atau menggambar grafik di python kemudian nanti kita akan belajar tentang metode Euler untuk solusi dari gerak benda satu dimensi dimana metode Euler ini merupakan solusi dari persamaan defensial biasa yang pernah anda pelajari di dalam matakulah metode numerik nah di dalam fisika komputasi ini kita akan terapkan dalam gerak benda jatuh atau falling objek berikutnya kita akan belajar metode Feynman Newton sebagai perbaikan dari metode Euler ini untuk kasus benda jatuh dengan hambatan dan sistem pegas benda metode Feynman Newton juga akan kita gunakan untuk gerak benda dalam dua dimensi yang antara kita akan belajar tentang gerak proyektil dengan hambatan dan gerak orbit satelit berikutnya kita akan belajar juga tentang rangkaian listrik RC RL dan RLC yang nanti kita akan belajar secara terpisah RC RL dan RLC itu kemudian kita akan belajar tentang 3 body problem atau sistem 3 benda di mana kita akan membahas gerak orbit elektron pada molekul hidrogen yang terion hidrogen dan terakhir nanti kita akan belajar tentang hamburan of the fort di mana ini berkaitan dengan fisika inti dan jika waktunya masih memungkinkan nanti akan diberikan pengajaan tentang energi bagaimana kita memahami energi di dalam fisika dengan pendekatan fisika komputasi jadi materi-materi ini tentu secara garis secara detil untuk tiap minggunya Anda bisa pelajari RPS yang sudah ada tersimpan dalam sekado Anda dapat mengunduhnya tentang nilai akhir mata kuliah nanti yang kita akan hitung adalah nilai harian nilai harian adalah kehadiran tugas dan keaktifan kemudian nilai UTS kemudian nilai UAS dan nilai akhirnya adalah 2 kali nilai harian 2 kali UTS dan 3 kali nilai UAS dibagi 7 tentu sesuai dengan jiri mata kuliah fisika komputasi ini nanti untuk UAS juga akan dilakukan secara bersama-sama setiap perumokan belajar setiap kelas akan digabungkan dengan kelas yang lain dengan penguji yang tentu akan bertiga semuanya akan menguji Anda tidak pandang bulu rombel mana rombel mana jadi itu yang perlu Anda pelajari yang Anda perlu Anda perhatikan untuk perkulian fisika komputasi pada semester ini dan silakan kerjakan tugas Anda jika ada hal yang tidak pahami silakan untuk ditanyakan di grup VA kita atau di dalam Google Classroom kita atau dalam Elena terima kasih see you in the next time and thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh